Sebuah rumah di jalan Mula Warman Gang bersama Palaran Samarinda, selasa siang, geger menyusul kematian Ismail alias Mbah Mangil usia 70 tahun. Korban tewas secara mengenaskan akibat terbakar di atas tempat tidurnya. Warga awalnya mendengar teriakan meminta tolong dari dalam rumah. Warga cepat-cepat mendatangi rumah tersebut setelah melihat kepulan asap hitam membumbung dan buru-buru memadamkan kobaran. Berhasil memadamkan kobaran, warga akhirnya menyadari jika Ismail alias Mbah Mangil sudah terbujur di atas dipannya tanpa nyawa. Warga menyebut korban tinggal seorang diri dalam kondisi strok, namun kerap dijenguk oleh keluarganya. Di depan ini ada Ibu Yatmi, tere-tere minta tolong. Ibu Yatmi ini siapa Pak? Ibu Yatmi. Ibu Yatmi ya? Kebetulan keluarga beliau. Keluarganya ya? Keluarga beliau warung depan sana. Jadi saya lihat sambil saya sebelum berhenti di depan sini, saya lihat di atas ini sudah ada asap hitam. Sudah ada asap hitam. Jadi saya berhenti, saya langsung masuk. Saya lihat kamar yang sebelah sana sudah terbuka, tidak ada. Nah, kamar yang satu ini saya buka. Pak, ternyata begitu saya buka di dalam itu api asap. Api asap di mana itu Pak? Di kamar Almarhum. Oh, di kamar. Nah, waktu itu saya belum tahu kalau ada beliau di dalam, karena posisi asap ini sudah kebal. Jadi saya ambil tindakan dengan alat yang ada, saya siram, saya padamkan. Begitu api mulai padam, asap mulai hilang, ternyata beliau ada terbaring di situ. Kapol Sekta Palaran Kompol Satria Tri Firdaus menyatakan, musibah kebakaran yang merenggut korban jiwa ini akan diselidiki. Langkah awal, polisi menyita sejumlah benda dekat jasad Mbah Mangil untuk dijadikan barang bukti. Untuk penyebabnya, kami masih lakukan penyelidikan penyebab dari kematian tersebut dan penyebab dari kebakaran tersebut. Korban sakit atau bagaimana Pak? Untuk informasi dari keluarga bahwa korban mengalami stroke sebelah kanan. Jadi itu saja informasi yang kami dapat dari keterangan dari keluarga. Korban tinggal sendiri berarti Pak? Untuk korban, untuk keterangan dari keluarga memang tinggal sendiri. Sedangkan untuk keluarganya datang mungkin sekali sehari atau dua kali. Dua hari dalam sekali ke rumahnya menjadi orang tua. Jasad korban dievakuasi ke rumah sakit Abdul Wahab Syahrani untuk divisum. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Selamat menikmati! Terima kasih.